PEMBICARA 1 Dari kota Tanjung Pinang ke Pulau Laut Yang membutuhkan waktu selama 3 hari 3 malam Luas Pulau Laut mencapai 37,58 km persegi Dengan jumlah penduduk 2.214 jiwa Yang tersebar di 3 desa Yakni Desa Air Payang, Kadur, dan Tanjung Pala Namun, kondisi jalan di pulau ini Masih membutuhkan perhatian pemerintah Lama seperti ini? Lama Keputawan lah Keputawan lah Keputawan ya Keputawan ya Keputawan-keputawan ya Keputawan-keputawan ya Keputawan-keputawan ya Saya rasa tidak salah kalau saya berharap Keputawan-keputawan kepada peminta pesat Peminta provinsi Untuk memperhatikan betul pulau-pulau ini Terutama pulau laut ini Dari segala hal Terutama infrastruktur dasarnya Seperti jalan dan lain-lain Kita hari ini hidup di pulau seperti ini Namun, rasa nasionalisme kami sangat tinggi Tetap NKR diharga mati Cuman itulah Sampai hari ini Jalan kita masih sangat parah Terutama di jalan-jalan lingkungan Pemukiman penduduk Pulau ini tidak hanya memiliki kekayaan sumber minyak dan gas Namun juga memiliki berbagai jenis ikan Di antaranya ikan tongkol dan tuna Mayoritas masyarakat pulau laut Bekerja sebagai nelayan Ikan tongkol di pulau ini Seolah-olah sudah menjadi makanan wajib sehari-hari Terutama yang disebut dengan menu ikan salai Ikan yang masih segar Diberi bumbu kunyit dan garam Lalu dipanggang menggunakan sabut kelapa selama 2 jam Ikan salai ini disajikan dengan sambal Tadi kita makan namanya ikan salai tongkol Atau bahasa natunanya Biasa disebut ikan simbe Ikan salai simbe Rasanya luar biasa, enak Ini tanpa bahan pengawet Asli baru ditangkap dari laut Langsung diolah Disalai pakai sabut namanya Datang ke pulau ini bisa menjadi pengalaman berkesan Perjalanan yang panjang Akan terbalas dengan menikmati menu makanan khasnya Dan pemandangan laut yang indah Arpandi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Ya, hati seorang manusia tidak diukur dari berapa uang yang ia punyai Barangkali ungkapan ini cocok untuk Sugianto Seorang pemulung di Yogyakarta Yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong kucing-kucing terlantar Yang sakit di jalanan Bahkan Sugianto harus merelakan usaha toko Yang pernah dipunyainya bangkrut Karena lebih sibuk menolong kucing terlantar Siang itu seperti biasa Sugianto melakukan rutinitas Bekerja berkeliling mencari kardus-kardus Dan barang bekas lainnya Di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta Tiba-tiba pria berusia 46 tahun Asal bantul itu menghentikan motornya di sebuah jalan Rupanya ia melihat seekor kucing yang mati di pinggir jalan Ia segera memungut bangkai kucing itu Kemudian mengumburkannya Begitulah Sugianto Seorang pemulung di Yogyakarta Yang hidupnya didedikasikan untuk merawat kucing-kucing terlantar yang sakit Setiap hari Sugianto